Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video kami sampaikan Tutorial singkat Mengenai cara mengisi Lokasi Kewilayahan Rincian Output Atau RU Yang SPAN tahun 2023 Caranya Silahkan nanti Teman-teman satuan kerja Masuk OMSPAN tahun 2023 Pilih menu RU Kewilayahan Coba sambil kita buka OMSPAN nya Disini kami langsung login Ke OMSPAN tahun 2023 Silahkan dipilih Baris 3 Untuk melihat menunya Kita cari menu RU Kewilayahan Tinggal klik langsung kirim Klik kirim Untuk mempelotar Otomatis akan muncul RU Sesuai dengan DIPA Disatkan masing-masing Disini kami mempunyai Dua RU Ada kegiatan 2135 EBA 994 Dan satunya lagi Kegiatan 2129 KK006 Cara mengisinya Untuk lokasi Wilayahnya tadi Atau biasanya Lukus Di bagian ujung Ada detail Lokasi Di bagian Aksinya Disini ada Tanda Pencil Tinggal diklik Tanda Pencilnya ini Di salah satu MO yang ingin kita isi tadi Misal kami contohkan Ingin mengisi MO yang ini Kita klik Tanda Pencilnya Disini ada Pilihan Tinggal diklik Pilih Untuk MO yang terlokasi Ada Pertanyaan Apakah Tidak Atau Ia Jika Lokasinya Lebih dari Satu Bisa dipilih Yang Ia MO yang terlokasi Jika Lokasinya Cuma Satu Tinggal Dipilih Tidak Catatannya Disini Terkait Dengan Masalah Lokasi Data Lokasi Yang diisikan Merupakan Lokasi Secara Real Artinya Secara Nyata Kegiatan Dilakukan Tau Lokasi Penerima Anfaat Belanja Dari Kementerian Tau Lembaga Yang Dapat Berbeda Dengan Lokasi Satuan Kerja Artinya Untuk Data Lokasinya Tadi Diisi Sesuai Dengan Real Bisa Saja Berbeda Dengan Lokasi Satuan Kerja Itu Berada Kebetulan Di Satuan Kami Untuk Lokasinya Di Kabupaten Lengsengan Selatan Dan Penerima Manfaatnya Secara Real Tetap Sama Artinya Tidak Ada Perbedaan Lokasi Kita Kembali Ke Pengisian Lokasi Di Om Sepan Tadi Disini Kami Pilih Tadi Multi Lokasinya Tidak Karena Kami Tetap Satu Lokasinya Tinggal Dipilih Di Bagian Bawah Lokasinya Pengopensinya Di Mana Kami Contohkan Tadi Tinggal Dipilih Kabupaten Kotanya Terakhir Terakhir Tinggal Klik Kirim Lokasi Soksis Dengkam Tinggal Dikirim Sekali Lagi Selesai Untuk Menciknya Nanti Apakah Lokasinya Sudah Tengkam Ata Tersimpan Tinggal Dilihat Tengah Dilihat Tengah Lokasinya Ini Sudah Tersimpan Lokasinya Kabupaten Losengah Selatan Pengopensi Kalimantan Selatan Untuk Mengubah Mengedit Tinggal Diklik Di Bagian Pencil Jika Teman Teman Nanti Pilihannya Motilokasi Berarti Yang Dipilih Nanti Iya Silahkan Nanti Dicari Fire CSP Untuk Melakukan Upload Fire CSP Jika Itu Motilokasi Untuk Templatenya Bisa Di Download Sudah Ada Templatenya Disediakan Jika Teman Teman Pilihannya Motilokasi Ini Klik Template Untuk Motilokasi Coba Kita Download Templatenya Ini Template Motilokasi Selan Di Isi Sesuai Dengan Template Yang Tersedia Disini Ini Formatnya Templatenya Untuk Motilokasi Ada Pilih Kodi Sat Isian Kodi Isilon 1 Kodi Kegiatan Kodi KNO Kodi KNO Nilai Dalam Ngupiah Ini Nilai KNO Ini Pilih Kodi Kabupaten Kotanya Nama Kabupaten Kotanya Jika Motilokasi Teman Teman Langsung Sepakai Template Untuk Melakukan Pengisian Untuk Yang Bukan Motilokasi Tadi Silahkan Dipilih Seperti Yang Kami Contohkan Di Awal Tadi Untuk Melakukan Peltek Nanti Silahkan Kembali Ke menu MU Kewilayahan Hingga Diklik Ini Lokasi Berdasarkan Pengencanaan Anggangan Menurut Akun Dan MU Bisa Diklik Untuk Memperleter Tinggal Klik Kirim Disini Tidak Ada Isian Untuk Lokasinya Untuk Yang Pengencanaan Anggangan Menurut Akun Dan MU Yang Ada Tadi Yang Bagian Lokasi Berdasarkan Dengan Analisasi Anggangan Menurut MU Yang Ini Untuk Memperleter Tadi Tinggal Diklik Kirim Tematis Akan Muncul Sesuai Dengan MU Yang Ada Di Depast Adgar Masing Masing Tinggal Disesuaikan Nanti Lokasinya Klik Bagian Aksen Tadi Tanda Pencil Untuk Melakukan Edit Ata Merekam Lokasi Oke Saya Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik